Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya dengan Edi Rawal disini Disini kita akan Belajar bersama-sama Tentang teori krimi mikro Di pertemuan kali ini kita akan membahas Tentang efek pegantian, efek penghasilan Untuk kasus Barang inferior dan barang event Baik, langsung saja Disini sebagai pengantar saja Apa sih maksudnya barang inferior Barang inferior ini adalah barang yang Arah perubahan jumlah permintanya Itu berlawan dengan perubahan-perubahan Perubahan perabatan real konsumen Kemudian adanya Kenaikan penghasilan real konsumen Ini mengurangi daripada jumlah yang diminta Dan berkurangnya penghasilan Real konsumen ini akan membesar jumlah Yang diminta Kemudian kenaikan penghasilan real konsumen Ini mungkin disebabkan Oleh kenaikan penghasilan nominal Dimana harga Barang tetap Atau turunnya harga barang Dimana penghasilan nominal tetap Untuk memahami Konsep yang saya bahas sekarang ini Kita langsung Melihat dari kurvanya ya Di kurva barang inferior dan barang given Back di gambar Di gambar 1A Di sebelah kiri dari saya sini Ini menjelaskan bahwa Atau Menggambarkan bahwa Naiknya penghasilan dari setingkat Yang dicerminkan Oleh garis anggaran belanja L M L M Menjadi L Aksan 1 M Aksan 1 Nah kedua garis ini Sejajar berarti Perubahan harga relatif Tidak terjadi Kemudian naiknya penghasilan real konsumen Dari L M ke L M Aksan 2 Ke L Aksan 2 Ini dapat berasal dari Naiknya penghasilan nominal itu tersendiri Artinya Pendapatan konsumen Pendapatan konsumen itu sendiri Ini pendapatan Real ya Saya ngomong pendapatan real konsumen Dan Pendapatan real konsumen disini Bisa Dikibatkan oleh Naiknya dari pendapatan nominal konsumen Dimana harga tetap Atau Perubahan harga X dan Y Dalam Proporsi Yang sama Dimana penghasilan Nominal konsumen Ini tetap Baik Dengan adanya Perubahan Ini Posisi keseimbangan Kali di kurvenya Posisi keseimbangan konsumen Ini berdasarkan dari Titik P Dalam kurven difference 1 Ke titik Q Nah dari kurven difference 2 Nah sebagai akibat Nah ini penghasilan real konsumen Pada tingkat harga relatif Tetap Jumlah X Artinya jumlah barang X Yang diminta Dari OX 1 Menjadi OX OX 2 Kemudian Kurva pendapatan Konsumen Dalam tingkat pendapatan real ini Ini membelok dari Membelok dari mana Dari ke kiri Titik P ke titik Q Nah Dalam posisi ini Kurva pendapatan Konsumen Mungkin berbentuk seperti A P P K K B Nah jadi efek pendapatan real Naiknya Artinya Jadi pendapatan Efek ini Atau Efek dari pendapatan Ini Ini kasusnya Di Barang nominal Ini berlaku dengan Perubahan pendapatan real Ya kemudian Naiknya pendapatan real Pada tingkat Perbandingan harga tetap Ini mendorong Turunnya jumlah yang diminta Dan sebag Dan sebaliknya Nah pada hubungnya Efek pengganti Adanya cukup Apa namanya Cukup besar Untuk menutupi Efek pendapatan Yang negatif ini Tetapi dalam kasus ini Yaitu kasus Yang kita sebutkan tadi Itu berlaku dengan Kasus Lain Seperti kasus Barang given Artinya given product Dimana efek pendapatan Sini lebih kuat Lebih kuat ya Daripada efek pengganti Nah untuk kasus Barang given Ini turunnya harga Mendorong Mendorong apa Mendorong jumlah Mendorong turunnya jumlah Barang yang diminta Lagi sekali Di kasus Daripada Barang given ini Itu turunnya harga Ini mendorong Turunnya jumlah Yang diminta Dan naiknya harga Ini mendorong Daripada Pertumbuhan jumlah Yang diminta Ini merupakan Paradox Daripada Barang given Sendiri Berdasarkan Kurva yang Di samping Nah kurva Di gambar 2B Ini menjelaskan Kasus given Paradox juga Karena di Kurva ini menjelaskan Bahwa Harga X ini Mula-mula Dicerminkan Oleh nilai Kemirian dari Garis LM Dengan anggapan Penghasilan Nominal Dan harga nominal Ini Tetap Artinya Harga nominal Y ini tetap Tidak 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 Sama sekali Nah dimisalkan Misalnya Harga X Turun menjadi Sebesar yang Dicerminkan Oleh nilai Kemirian dari Garis LM Posisi Kesimbangan Konsumen Ini bagi saya Dari P Dalam Kurva Indifference 1 Ke Titik Ki Silahkan Dikurvanya Dalam Kurva Indifference 2 Nah dalam Tingkat Harga sebesar Ini Kurva Harga Konsumsi Seperti AP Ki B Ah sorry Saya ulangi AP Ki B Jadi dalam Kasus Barang Given Kurva Harga Konsumsi Membelok Kiri Pada Daerah Tertentu Nah Jadi Barang Given Ini menunjukkan Barang yang jumlah Permintaan Perubahan Searah dengan Perubahan Harga Lagi sekali Barang Given Ini menunjukkan Barang Yang jumlah Permintanya Berubah Searah Dengan Perubahan Harga Nah sedangkan Barang Inferior Barang Yang jumlah Permintanya Berubah Kelawanan Dengan Perubahan Pendapatan Real Konsumen Nah jadi Barang Given Pasti Termasuk Barang Inferior Kemudian Tetapi Tidak Semua Barang Inferior Ini termasuk Barang Given Hanya Barang Given Yang Permintanya Bertantang Tangan Atau Berlawanan Dan Hukum Hukum Permintaan Tersebut Ini merupakan Kejelasan Suka Terhadap Barang Inferior Dan Barang Given Di Pasal Infer Yang Seperti Oke Kemudian Yang terakhir Efek Penggantian Efek Penghasilan Untuk Barang Inferior Yang Bukan Termasuk Barang Given Silahkan Dihat Di Gambar Sebelah Menunjukkan Bahwa Di Gambar 2 Ini Menjelaskan Bahwa X Adalah Barang Infer Inferior X Nya Lagi Barang Barang Inferior Dan Bukan Barang Given Dan Bukan Barang Given Dalam Grafik Di Samping Efek Pengganti Masih Lebih Cukup Besar Untuk Mengimbangi Daripada Efek Penghasil Yang Negatif Nah Sehingga Efek Total Masa Kata Berlawanan Masa Kata Berlawanan Arah Dengan Perubahan Perubahannya Harga Non Terminal Jadi Gerakan Dari Titik P Ke Titik Ki Sekali Gerakan Dari Titik P Ke Titik Ki Adalah Efek Mengganti Sedangkan Dari Titik Ki Ke Titik Adalah Efek Penghasil Nah Jadi Kedua Efek Ini Punya Arah Yang Yang Belawang Dimana Efek Penggantinya Masih Lebih Pot Daripada Efek Penghasil Ata Efek Pendapat Baik Itu Merupakan Penjelasan Yang Cukup Singkat Dan Jelas Mengenai Gambar Di samping Ini Baik Itu Merupakan Pertemuan Kita Kali ini Semoga Bisa Dipahami Kalau Pertemuan Bisa Ditanya Saya Lewat Biar Grup Dan Saya Akhir Ketemu Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh